Halo teman-teman, kali ini kita akan bicara mengenai resiko membeli rumah subsidi ya teman-teman Apa sih resikonya jika kalian membeli rumah subsidi? Ini bisa kalian lihat ya teman-teman Jadi kalian membeli rumah subsidi itu resikonya itu jauh dari kota Itu sudah pasti Jauhnya gimana teman-teman? Biasanya itu jarak dari pinggiran kota itu sejauh 3-5 km Itu umumnya ya teman-teman Jadi 3-5 km dari kota itu biasanya rumah subsidi bisa dibangun Karena kalau di dalam kota itu tanahnya itu sudah mahal teman-teman Walaupun kalian berada di pinggir sungai atau mungkin di pinggiran yang sangat pinggir itu Tanahnya sudah sangat mahal Per meternya itu sudah lebih mahal dari kalian membeli tanah di pinggiran Kalau di pinggiran itu masih murah teman-teman Kalau di kota itu harga tanah itu sudah hampir dua kali lipatnya dari harga pinggiran Jadi pengembang itu hanya bisa membangun di pinggiran teman-teman Yang pertama Yang kedua itu dari akses kesehatan, sekolah itu sangat jauh ya teman-teman Jadi mulai dari akses kesehatan, akses ke sekolah, akses untuk makanan itu sangat jauh Bahkan mungkin lokasi itu akan berkembang itu sekitar 20 tahun Baru terasa kalian seperti berada di pinggiran kota Itu biasanya ya teman-teman Tapi itu tergantung dari perkembangannya juga Tapi umumnya itu sekitar 20 tahun kalian baru bisa merasakan kenyamanan Artinya sudah ada rumah sakit, sekolah, pusat mungkin pasar itu baru muncul Kalau kalian sudah 20 tahun Jadi kalian bersabar ya teman-teman Karena juga mungkin kredit rumah itu selama 20 tahun Jadi kalian ya juga harus bersabar selama 20 tahun Sambil mungkin menunggu wilayah sekitar kalian itu dibangun perumahan baru Biasanya akan mendongkrak tingkat keramaian di sekitar lemah subsidi itu teman-teman Itu saja ya teman-teman Terima kasih